Halo teman-teman ku sekalian yang ada di rumah, ada pun dimanapun kalian berada Aku Rafael Rijaldi disini dan di hari ini, detik ini, jam ini, pada tepatnya sekarang Aku bakalan ngasih satu rahasia yaitu berapa gajiku di Youtube Satu setengah tahun, mulai nge Youtube dan dimonetes sekitar satu tahun yang lalu Dan berapakah gajinya aku ya Oke teman-teman, jadi banyak yang nanya Bang, gajimu berapa? Pasti udah banyak kan dari Youtube Bang, duitmu banyak nih Youtuber nih Enggak teman-teman, enggak, tidak sama sekali Tidak semua Youtuber itu punya uang yang banyak Tapi bohong Baiklah teman-teman, dari awal aku Youtube di tahun 2018, akhir tahun 2018 Itu aku mulainya semuanya dari HP Aku pakai HP, shootnya pakai HP, ngeditnya pakai HP Dan mulai setelah satu tahun, itu channel Youtubeku itu dimonetes Dan bagaimana aku bisa mendapatkan uang dari Youtube Yaitu dari iklan, dari adsense Nah disitu teman-teman, dari adsense ini enggak banyak Iklan yang kalian tonton tadi, itu yang bisa membuat aku dapat uang dari Youtube Dan apakah banyak uang dari Youtube? Pastinya enggak Kalian jangan berpikir salah Banyak orang di luar sana melihat Youtuber-Youtuber itu gajinya gede Jutaan, bahkan ada yang puluhan juta Enggak, enggak sama sekali teman-teman Mungkin kalian bisa lihat Atta yang subscribernya sampai 20 juta 20 juta lebih Itu bisa dapat miliaran Itu enggak teman-teman Lalu dari mana Youtuber-Youtuber itu dapat gaji tambahan, uang tambahan Yaitu dari endorse Mereka ada suatu brand yang nyuruh mereka untuk mengiklankan di video mereka Ataupun di akun sosial media mereka Dan kali ini, aku bakalan share langsung kepada kalian semua Ini enggak ada Di Youtube-Youtube channel lain enggak ada Enggak ada yang ngasih tahu berapa gaji mereka Kali ini aku, Rafael Lejandi akan ngasih tahu berapa gaji aku di Youtube Oke, kita akan lihat Baik teman-teman, pertama-tama kita akan buka Google Adsense Nah, di Google Adsense ini Biasanya Youtuber-Youtuber bisa melihat gaji mereka di situ Kita ini, di situ ada 0 semua Kita lihat Tuh, saldo Segitu teman-teman Kalau kalian enggak percaya tuh Tereng, kelihatan enggak? Tuh Cuma segitu teman-teman Enggak sampai 200 ribu Cuma 199 ribu Oke, ceritanya gini Dan di bawah 1.631.508 rupiah Sebelum tahun baru yang ini Sebelum tahun baru yang ini Aku sering buat video Dan videonya itu ditonton oleh banyak orang Dan di situ aku dapat penghasilan yang banyak Tapi, ketika yang nonton itu enggak sampai 1.000 Bahkan enggak sampai 10.000 Kecil Cuma, ya, enggak ada yang nonton lah Itu Sedikit banget Paling enggak itu cuman dapat 1.000 perak 5.000 Ya, tapi seperti itulah Namanya juga hobi kan Dan jadi juga Buat teman-teman semua Yang pengen jadi YouTuber Yang pengen jadi YouTuber pemula Yang pengen mencoba Rezekinya di YouTube Saya saranin Jangan mengejar uang Karena kalau uang yang kalian kejar Cuman segitu Biarlah kita Lakuin sesuai senang Mau kita enggak dapat uang Yaudah kita ngelakuin hal yang kita suka Tapi yang namanya hobi Ya bakalan tetap kita lakuin Kemudian Aku buat video beberapa Ada sekitar 3 video Selama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei Selama 5 bulan ini Dan videonya enggak ada yang nonton Boom Damn Dan aku cuman dapat sekitar 200 ribu ini Kurang banget kan Enggak cukup teman-teman Buat beli kuota Enggak cukup men Tapi enggak apa-apa Namanya juga hobi Oke mungkin Cuman segini doang sih Videonya untuk kali ini Kurang banget ya Yaudah mungkin Sehabis video ini Aku bakalan buat video Bakalan menunjukkan ke teman-teman semua Gaji YouTuber Gaji YouTuber-YouTuber yang udah terkenal Apakah Ata Halilintah Ada di korbu seria ricis Oke di next video ini Terima kasih udah menonton Dan bye-bye